Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sedang membahas tema baru Injil Lukas dengan judul hari ini Sang Utusan. Bahasan hari ini beralih dari mengenal pribadi penulis ke bagian awal Injil Markus. Pelajaran apa saja kah yang menjadi penekanan pada pelajaran hari ini? Yang pertama, perkenalan toko Injil. Markus 1 ayat 1-8 adalah permulaan Injil Markus menampilkan tiga toko utama yaitu Yesus Kristus dirujuk dalam Markus 1 ayat 1. Kemudian ada Allah Bapak tersirat dalam kata-kata di ayat 2 dan Yohanes pembapti Sang Utusan dan pengkotbah yang merupakan subjek utama dari bagian akhir pasal ini. Kemudian yang kedua, perjalanan Tuhan. Markus 1 ayat 2-3 berisi satu kutipan dari perjanjian lama yang merupakan suatu sebuah gabungan frasa dari tiga ayat. Keluaran 23 ayat 20, Yesaya 40 ayat 3, Maliki 3 ayat 1 yang memiliki persamaan berbicara tentang sebuah perjalanan. Ayat yang dikutip dalam Yesaya mempunyai banyak kaitan dengan pelayanan Yohanes pembaptis dan juga berfokus pada perjalanan Tuhan. Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus sedang dalam sebuah perjalanan. Narasi yang bergerak cepat memperkuat makna perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang akan menggiring ke salib dan kepada kematian pengorbanannya bagi kita. Namun banyak yang harus terjadi sebelum dia mencapai salib. Dan Markus 1 menyatakan perjalanan itu baru saja dimulai. Kemudian yang ketiga, Sang Utusan. Yohanes pembaptis sebagai utusan Allah mempersiapkan jalan bagi Kristus. Menyerukan pertobatan suatu tindakan berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Berpakaian seperti Nabi Elia sama dahulu. Dia berbicara mengenai seseorang yang sedang yang datang setelah dia yang lebih berkuasa daripada dia. Pernyataannya bahwa dia tidak layak melepaskan tali kasut dari seorang yang datang itu menunjukkan betapa mulianya pandangannya terhadap Yesus. Demikianlah poin-poin utama dari Markus 1 ayat 1-8 pada hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semuanya. Terima kasih telah menonton!